Pria Brinsial A, yang merupakan pelaku peneludupan kulit ringgeling, diamankan polisi di salah satu hotel yang ada di Batam Kepulauan Riau pada 17 November. Dari tangan pelaku, polisi mengambatkan sebuah kardus berisi kulit ringgeling dalam kantong resek yang dicampur dengan kerupuk ikan. Di konfirmasi Direkturar Kriminal Khusus Kwalda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira pada selasa siang, ada 25 kantong hitam dengan berat 10,9 kg yang hendak diseludupkan pelaku melalui jalur laut dari Batam ke Malaysia dan Vietnam. Akibat peneludupan hewan yang diludupi ini, pelaku terancam hukuman 3 sampai 10 tahun dan denda 200 juta hingga 5 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia